Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan Membagikan pola dompet Dengan motif timbul Seperti ini Ini saya gunakan benang-benang sisa Untuk pengerjaannya Jadi bisa dilihat ada yang barisnya sedikit Ada juga yang barisnya banyak Semoga mudah untuk Diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe Dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi Updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Ini benang poli kilap Lalu sediakan 2 buah penanda Kemudian Hook ukuran nomor 3 Tulip Motif ini Kelipatan 2 Pertama Buat awalan rantai 36 Rantai Nah setelah 36 Rantai Di ujung Tambahkan 1 rantai Mulai pengerjaan Di rantai ke 36 tadi Isi tiap-tiap rantai Dengan 1 single crochet Atau 1 SC Di setiap rantai Lanjutkan hingga ke ujung Nah selesai 1 baris Kemudian di ujung Tambahkan 1 rantai Putar Isi kembali tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Nah lanjutkan ya Hingga ke ujung Nanti ulangi 1 rantai Putar 1 SC Setiap lubang Jadi buat total Sekitar 4 baris Atau sesuai Kelipatan motif Nah ini dia Sudah selesai Ini saya buat 4 baris SC bolak-balik Selanjutnya di ujung Tambahkan 1 rantai Beri penanda Di lubang kedua Disini ya Dan untuk pengerjaan Berikutnya Saya akan buat SC berkeliling Tanpa penambahan Disini nanti ada 4 SC Di bawah 36 SC Di sebelah kanan 4 SC Dan di atas Hingga ke penanda Ini 35 SC Kita mulai Di sisi ini 4 buah SC Kemudian Di sisi yang ini 36 SC Jadi teman-teman Bisa hitung ya Agar motifnya Nanti pas Dan tidak ada Yang kurang Nah lanjutkan Nanti di sisi ini 4 Lalu di atas Hingga ke penanda 35 Mendekati akhir putaran SC SC ke 35 Di penanda Letakkan kembali penandanya Di SC terakhir ya Jadi kita akan kerjakan Dengan cara Rajutan bolak-balik Jadi perlu 2 buah penanda Agar lurus Air putaran Kita slip stitch Di puncak SC pertama Tarik kuat 1 rantai Nah selanjutnya Kita mulai bagian motif Dimulai dengan 1 SC Di tempat kita Slip stitch SC Jangan lupa Beri penanda Di sini Sebagai awalan Kemudian Masih di tempat yang sama Kita isi dengan 1 DC Atau double crochet Nah seperti ini Lalu skip 1 lubang Kemudian Di lubang berikutnya Kita ulang pola SC Kemudian DC Masih di tempat yang sama Kembali Kita ulang Pola yang tadi Skip 1 Di lubang berikutnya SC Dan DC Jadi di 1 lubang ini Diisi SC Dan DC ya Lanjut Skip 1 SC Dan DC Skip 1 SC Dan DC Nah lanjutkan ya Pola ini Hingga ke penanda Yang warna ungu ini Mendekati akhir putaran Skip 1 SC Dan DC Skip 1 Pas ya Di penanda Langsung SC Dan DC Nah letakkan penandanya Di puncak DC Nah ini ada Skip 1 lubang Lanjut Kita slip stitch Di penanda Slip stitch Penanda 1 rantai Nah kemudian Ini kita putar Rajutannya Nah seperti ini Dan kita mulai Dari penanda Yang warna ungu Tadi Disini ya Langsung Di tempat penanda Warna ungu Kita isi dengan Pola yang kita ulang Yaitu Pola yang bawah tadi SC Jangan lupa Letakkan lagi Penandanya Dan DC Masih di tempat Yang sama Nah lanjut Skip 1 Lubang berikutnya SC Dan DC Skip 1 SC Dan DC Nah lanjutkan ya Hingga ke dekat Penanda warna kuning Mendekati akhir putaran Skip 1 SC Dan DC Nah teman-teman Perhatikan ya Ini terakhir Skip 1 SC Dan DC Jadi dia Satu lubang Sebelum penanda Warna kuning Itu SC Dan DC Jadi yang warna kuning Ini kan kita Skipan Jadi pindahkan Penanda yang warna kuning Ini ke DC Yang Terakhir ya Nah disini Jadi yang warna kuning Ini stitchnya Kita skip Satu lubang Di tempat yang warna kuning Disini skip ya Dan langsung Akhir putaran Slip stitch Di penanda Dan kayak ini Saya akan peragakan Cara mengganti benangnya Jadi slip stitch Ganti benang Saya gunakan disini Ada benang sisa Warna krem Slip stitch Di penanda Langsung Ganti benang Nah untuk mengganti benang Teman-teman Bisa boleh Gunakan dari bagian depan Atau belakang ya Kemudian Satu rantai Nah selanjutnya Ini kembali kita putar Motifnya Bolak balik Nah Kita kembali ulang Motif yang tadi ya Dan disini Warna yang Tosca Akan saya putuskan Nah sisa benang Kita masukkan Ke dalam rajutan Untuk baris berikutnya Bolak balik Kerjakan Mulai dari tempat Penanda yang Warna kuning ini Dan polanya Adalah Kembali diulang SC Dan DC Jangan lupa Penandanya ya Detakkan lagi Dan DC Masih di tempat Yang sama Lanjut Skip satu SC Dan DC Skip satu SC Dan DC Nah seperti ini Jadi lanjutkan Hingga akhir putaran Kemudian nanti Jangan lupa ya Di akhir putaran Slip stitch Kemudian putar lagi Rajutannya Kita kerjakan Bolak balik Untuk jumlah barisnya Teman-teman bisa Kreasikan Karena disini Saya menggunakan Benang sisa Jadi nanti Ada yang Barisnya besar Ada yang kecil Nah ini dia Saya rasa sudah cukup Nah disini Bisa terlihat ya Disini ada yang Total 3 baris Ada yang 2 baris Dan ada yang 4 baris Bahkan Yang warna hijau ini Hanya 1 baris Jadi saya menggunakan Benang-benang sisa Yang saya manfaatkan Motifnya sedikit timbul Dan disini Di akhir putaran Saya sudah slip stitch Dan 1 rantai Jadi untuk pengerjaan Berikutnya Kita akan isi Tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Dimulai dari Tempat slip stitch 1 SC setiap lubang Jangan lupa penandanya Lanjut Hingga akhir putaran Nah ini sudah Di akhir putaran SC berkeliling Akhir putaran Slip stitch Tarik kuat 1 rantai Nah selanjutnya Setelah ini Saya akan mulai Sisipkan Untuk tali pegangan Tali pegangannya Sudah saya rajut Hasilnya seperti ini Ini saya gunakan 2 lay benang Dengan hook ukuran Nomor 6 Dan ring yang kecil ini Ukuran diameter 1 cm Nah teman-teman Bisa kreasikan ya Untuk jenis tali yang lain Dan untuk tutorial Tali seperti ini Bisa langsung cek Di kolom deskripsi Sudah saya sertakan Link tutorialnya Saya akan sisipkan Di sudut Karena kebetulan Ini pas berada Di sudut ya Jadi langsung saja 3 SC Untuk ringnya Karena ringnya kecil 3 SC saja 1 SC kedua Dan SC ketiga Nah kemudian lanjutkan 1 SC setiap lubang Nah seperti ini Jadi teman-teman Lanjutkan ya SC berkeliling Kemudian nanti Slip stitch Putuskan benangnya Karena saya Benangnya hanya cukup Untuk satu putaran ya Tapi kalau teman-teman Punya benangnya lebih Ingin dibuat lebih Untuk SC berkeliling Boleh Setelah itu Tinggal pengerjaan Pemasangan inner Atau Re-sletingnya Nah ini dia Sudah selesai Dompetnya Hasilnya seperti ini Motifnya sedikit timbul Padat Karena ini Motifnya Tumpang tindih ya Jadi terlihat padat Dan sedikit kaku Nah walaupun Benang sisa Bisa jadi Motif yang cantik ya Dan saya juga Sudah jahit Bagian inner Atau Furingnya Ini saya jahit tangan Jadi buat teman-teman Yang ingin mencoba Menjahit tangan Untuk Furing dompet sendiri Bisa langsung Ke kolom deskripsi Sudah saya sertakan Link tutorialnya Nah untuk Ukuran dari Dain fat Ini Finalnya itu adalah Untuk tinggi Sekitar 12 cm Sementara Untuk bagian lebar 20 cm Nah jadi teman-teman Bisa gunakan Satu warna Kalau satu warna Saya rasa ini cukup Satu gulung ya Dan untuk bagian Awal dan Akhir motif Disini Terlihat rapi Tidak terlalu Kelihatan Jadi untuk Awal dan akhir Motifnya Itu kita mulai Di Sebelah sini ya Nah Tidak terlalu Kelihatan ya Dan hingga Ke atas Jadi daripada Benang-benang Sisanya terbuang Lebih baik Teman-teman Manfaatkan Untuk membuat Dompet cantik Seperti ini Nah semoga Polanya mudah Untuk diikuti Terima kasih Buat yang sudah Menonton Sampai jumpa Di uploadan Video terbaru Berikutnya